Rusia dan Amerika Serikat kembali berselisih di Dewan Keamanan PBB atas pasukan di perbatasan Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia telah berselisih di Dewan Keamanan PBB di mana Moskow kalah dalam upaya untuk memblokir pertemuan publik mengenai peningkatan pasukannya di dekat perbatasan Ukraina dan kekhawatiran Barat akan impasi. Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas Grenfell menolak tuduhan oleh Duta Besar Rusia Vasily Nebenzia bahwa Washington sedang mencoba untuk mengobarkan histeris dan menggunakan diplomasi megafon dengan mengadakan pertemuan Dewan Keamanan pertama mengenai krisis tersebut. Bayangkan betapa tidak nyamannya Anda jika Anda memiliki 100 ribu tentara di perbatasan Anda, kata Thomas Grenfell. Kremlin, juru bicara Dimitri Peskov mengatakan hari ini, histeria yang dipromosikan oleh Washington memicu histeria di Ukraina, di mana orang-orang hampir mulai mengemasi tas mereka untuk garis depan. Pemungutan suara untuk mengadakan pertemuan terbuka melewati 10 min 2 dengan Rusia dan China yang menentang, dan 3 abstain. Diperlukan 9 suara agar blok tersebut disetujui. Linda Thomas Grenfell, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, berpidato di Dewan Keamanan PBB. Kekhawatiran akan serangan yang akan segera terjadi telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, meskipun ada penolakan dari Moskow dan permintaan dari Presiden Ukraina untuk menghindari menimbulkan kepanikan atas pembangunan militer besar-besar Rusia di perbatasan. Amerika Serikat dan Inggris kemarin menandai sanksi ekonomi baru dan menghancurkan terhadap Rusia, ketika Washington dan sekutunya meningkatkan upaya untuk mencegah invasi ke Ukraina. Dengan meningkatnya ketegangan, Amerika Serikat mengatakan siap untuk melawan disinformasi yang diajukan Moskow dalam apa yang diharapkan menjadi salah satu sesi yang paling diawasi ketat selama bertahun-tahun. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan itu adalah langkah penting dalam menggalang dunia untuk berbicara dalam satu suara, untuk menolak penggunaan kekuatan mencari deeskalasi militer, mendukung diplomasi dan menuntut pertanggung jawaban dari setiap anggota untuk menahan diri dari agresi militer terhadap tetangganya. Sesi itu dimulai lebih banyak diplomasi tingkat tinggi minggu ini, meskipun pembicaraannya antara Amerika Serikat dan Rusia sejauh ini gagal meredakan ketegangan dalam krisis. Rusia membantah bermaksud untuk melancarkan serangan, tetapi menuntut agar NATO berjanji tidak akan pernah mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi NATO. Menghentikan penyebaran senjata NATO di dekat perbatasan Rusia dan menarik mundur pasukan dari Eropa Timur. NATO dan Amerika Serikat menyebut tuntutan itu mustahil. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tidak membuat kemajuan yang terlihat dalam meredakan ketegangan pada pertemuan mereka di Jenewa awal bulan ini. Mereka diperkirakan akan berbicara melalui telepon besok, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Biden memperingatkan Presiden Vladimir Zelensky dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa ada kemungkinan yang berbeda Rusia dapat memulai serangan pada bulan Februari ini. Tetapi pemimpin Ukraina yang berusaha untuk mengecilkan ketakutan perang mengatakan alarm barat atas invasi yang akan segera terjadi telah mendorong banyak investor di pasar keuangan negara untuk menguangkan. Zelensky mengatakan bahwa kami tidak melihat eskalasi yang lebih besar dari sebelumnya dan mengklaim bahwa peningkatan Rusia dapat menjadi upaya Moskow untuk mengerahkan tekanan psikologis dan menabur kepanikan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mengunjungi Ukraina besok untuk melakukan pembicaraan dengan Zelensky guna mendesaknya agar mundur. Johnson dijanwalkan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, tetapi itu dibatalkan oleh Putin setelah kejatuhan dari pembaharuan Sugrei terungkap hari ini. Johnson mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk mengirim ratusan tentara Inggris ke negara-negara NATO di kawasan Baltik sebagai unjuk kekuatannya. Sedangkan pada hari Jumat, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan negosiasi dan harus diizinkan untuk melanjutkannya. Rusia telah mengatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki niat untuk berperang dan Dewan Keamanan harus membantu meredahkan situasi daripada menambahkan bahan bakar ke api. Oke, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang ketegangan antara Ukraina dan Rusia? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you!